Terima kasih telah menonton! 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 Oh iya setuju memang ini adalah jalan yang terbaik dan solusi yang mereka pecahkan bareng-bareng Yang terus dipakai tuh yang iklan yang pertama kali muncul Oh iya! Itu selalu dipakai itu Itu bagus buat memperkuat karakter tokohnya Soleh Solihun ya Tokoh yang lain jadi menyetujui bahwa Oh si Soleh itu karakternya memang ini dikenal dari iklannya itu Sesuai dengan profesi dia sekarang gitu Terus yang aku garis bawain dari film ini Aku suka sama karakter tokohnya yang dibuat konsisten dari awal sampai akhir Terus mereka juga gak semata dibikin seperti itu Tapi ada tujuannya Dialog-dialognya Dialog yang dikeluarkan dari setiap karakter tuh Membuat komedinya makin komedi ya Walaupun anjir kok kepikiran dialognya gini tapi Menurut aku juga masih sewajarnya temen-temen sekolah yang lagi reunian sih Kayak internal jokes gitu Terus kayak mungkin old jokes Terus yang pamer-pamer karena udah sukses sekarang Itu memang khas reuninya kerasa banget sih disini Dan emang komedinya ini berhasil ya Apakah untuk film zombie-nya berhasil? Berhasil udah deh Menurut aku sih masuk akal ya Karena alasan zombie outbreak ini juga ya cukup kuat lah ya Terus penyebarannya juga masuk akal Karena diceritain kan alurnya gimana Sampai akhirnya masuk ke dalam lingkup yang ada si tokoh-tokohnya juga Udah sering nonton film zombie ya Keingetan ada yang mirip kayak gini sih Tapi bukan bakso ya tapi nugget kalau itu Kalau gak salah judulnya kutis ya Yang mainnya Ali Jawud Banyak zombie-nya di sekolahan Tapi yang jadi zombie-nya anak-anak Kalau disini kan yang jadi zombie-nya alumni sih sekolahnya Kurang aura sekolahnya jadi berasa kurang gitu Waktu pas pertama dia yang nyeritain masa sekolahnya juga agak kurang Oh karena cuma disatusin itu aja sih Iya Aku sih kurang suka sama keputusan yang dibuat oleh tokoh bernama Raina Kurang bijaksana ya Karena kan sebelumnya udah ada satpon yang berperan untuk mengalihkan Nah itu satpon yang mana ya Oh iya beneran Itu menjadi pertanyaan lain ya Cuma kenapa tokoh Raina ini tiba-tiba mengecilkan dirinya dengan bilang bahwa tidak ada orang yang butuh saya Loh kamu kan punya I.O Karyawan kamu gimana Kayak wasting her life gitu loh Kalaupun gak diarahkan Ya kan mereka menyebarkan dan gak deket aula kan Terus temen-temannya udah ditolongin gitu makannya gerak Diam disitu Nuping aja apa yang diteriakan oleh Raina Itu tuh dia Sacrifice for you guys please Langsung gerak ke Allah gitu Tukang basok Kenapa dia bertahan? Bahkan karena Karena banyak yang beli kali Jadi dia banyak fansnya Kalau secara ilmiah mungkin karena dia induknya Iya Jadi ya dia lebih kuat mungkin Tapi secara praktikal mungkin karena gak ada yang nusuk dan nyerang dia Jadi dia bebas-bebas aja gitu Biasanya di film zombie tuh Kayak gak ada karakter atau siapa yang pernah nonton film zombie gitu Jadi gak tau Aduh ini tuh makhluk apa ya Kayak bengong-bengong dulu Oh iya 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 Baru ada itu Baru tau gitu Termasuk policingnya Iya kayak gak tau Oh ini zombie kayak Mungkin emang gak boleh kali ya Kalau yang di film zombie Ada yang udah pernah nonton film zombie Jadi udah langsung tau cara bunuhnya gimana Langsung waspada langsung Nyari senjata atau apa Fun thing about this movie sih Lebih ke pengambilan gambar mungkin ya Iya Waktu akhirnya mereka mampu Iya Untuk mengisi semua posisi di band Terus ada pergerakan kamera yang tadinya dari panggung Iya Pasalnya selihun ngomong Iya ngomong langsung kameranya gerak dari panggung ke dalam aula Terus kayak nembus Kaca ya Kaca di pintu Dan akhirnya ngeliatin Suasana Ngomongan zombie yang di luar itu loh Itu bagus banget loh Bikin aku kayak wow Pergerakan kameranya luas banget nih bagus Hampir semua adegan yang teman-temannya soleh ya Yang tiga orang itu Komolit kemansur Sorry Marina Pokoknya yang tiga orang itu yang mainnya rispo terus ya Surya Saputra sama yang gendut Aku lupa itu Ya itu pada lumayan Malam ini kami diundang untuk menghadiri premiere filmnya di Bandung Dan film ini sudah bisa kamu tonton di bioskop mulai tanggal 12 April 2018 Nah jadi kalo ada film lain yang pengen ngundang gitu juga bisa ini ya Oke Buktinya nanti langsung kita review Ada slot buat interview juga Iya Kamu juga hadir dong di kolom komentar ya Kalo udah nonton filmnya Buat bahas-bahas lah pendapat kamu Eh skornya dulu dong berapa Skor dari Kamu Nrat Tentang film Reuni Zetini Karena teribur ya Soalnya berhasil sih sama Bang Kutiwa Raya ngasih tujuh Kalo dari aku Grade 8 Wow Oke sampai ketemu lagi di Sine Krip episode lainnya Membahas film lainnya Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan dong Dan komen juga biar diskusinya makin enak Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar tau Kita ada episode 100 nya kapan nih Oh iya betul ya Oke Kita tunggu aja sama-sama ya Kalo begitu Binka pamit Indra juga pamit Dadah